Sebuah foto menampilkan satu lembar pecahan uang Rp50.000 beredar di media sosial Facebook baru-baru ini dengan keterangan uang tersebut merupakan uang palsu Postingan ini berawal dari akun Facebook Suga Leonet sebagai korban dan dibagikan oleh teman Facebooknya dengan akun tip bahwa kejadian ini berada di desa Sungai Kelabu Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas yang merupakan tempat tinggal keduanya Kapolsek Tebas AKP Jamiat mengatakan awal mula diketahui ada uang palsu di dompet milik korban pada minggu kemarin Setelah acara festa pernikahan korban hendak menghitung sisa uang yang ada di dalam dompetnya dan menemukan satu lembar uang pecahan Rp50.000 yang mencurigakan Sebab kertas uangnya terasa tebal dan saat diterawang uang tersebut tidak ada bayangan gambar hologram menghimpau pada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dan meneliti apabila ada seseorang yang menawarkan atau menyebarkan uang palsu tersebut dengan modus penipuan ataupun membeli barang itu perlu diwaspadai jangan sampai uang palsu tersebut beradam namun apabila ditemukan masyarakat bisa melakukan penangkapan dan akan dilanjutkan ke proses penyelidikan lebih lanjut Ditemukannya postingan peredaran uang palsu di sosmed dikarenakan kekesalan korban karena menjadi korban peredaran uang palsu yang tidak diketahui asal usul uang tersebut Temuan uang ini pun tidak menutupi kemungkinan masih ada peredaran uang palsu di kecamatan Tebas yang tanpa disadari oleh masyarakat Karena itu warga diminta lebih teliti setiap menerima uang Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontivi memberitakan